Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 39 Hatinya memaki, akan tetapi kesadarannya memperingatkannya bahwa tidak adil dan tidak tepatlah kalau dia memaki dan menyalahkan Suhengnya Gak Suheng adalah seorang laki-laki sejati, pikirnya, tepat seperti yang dikatakan Shantidewi Dan Suhengnya itu tidak menerirna Shantidewi sehingga darah jelita ini merubah cintanya menjadi cinta seorang anak kepada ayahnya atau seorang murid kepada gurunya Ayah, betapa dia amat tidak berharga Seorang yang sudah setengah tua seperti Suhengnya saja mampu merebut hati seorang darah seperti Shantidewi Mengapa dia yang jauh lebih muda tidak mampu? Apakah dia kurang tampan? Kurang gagah? Mungkin kurang jantan? Pikiran demi pikiran bergelombang dan mengaduk-aduk hati Tian Bu ketika dia kembali ke istana encinya Senjak telah lewat, malam mulai tiba dan Tian Bu langsung menuju ke kamarnya Hampir tidak melihat dan tidak menjawab penghormatan para pengawal yang berjaga di depan istana encinya itu Ketika memasuki kamarnya, langsung saja dia melempar tubuhnya ke atas pembaringan, telentang dan menatap langit-langit kamar Bu T, bagaimana Tian Bu mendekat? Duduk di tepi pembaringan dan memandang wajah adiknya yang pucat dan tidak bersemangat itu Tian Bu tadi juga tidak melihat bahwa kakaknya termenung di dalam kamar itu Kini melihat kakaknya mendekatinya, dia bangkit dan mereka berdua duduk di tepi ranjang Liko Aku menyesal sekali tentang Lu Cheng, Tian Bu berkata dengan suara halus penuh iba Tian Li menggeleng kepala Jangan kau pedulikan aku, Bu T Bagaimana dengan engkau? Sudahkah kau? Sudah, dan dia, dia ternyata tidak cinta kepadaku, Liko Ah Tian Li hampir tidak percaya dan dia menatap wajah adiknya penuh selidik Dia sudah mencinta orang lain Ham? Dia mencinta Gak Suheng Hah tanda seru Tian Li mengeluarkan seruan heran dan kaget sambil meloncat turun Gak Suheng? Melihat wajah kakaknya seperti orang yang penasaran dan marah, Tian Bu cepat menjelaskan Dia telah berterus terang bahwa dia mencinta Gak Suheng Akan tetapi Gak Suheng tidak mencintanya sehingga dia merubah cintanya sebagai cinta anak terhadap ayah Atau murid terhadap guru Akah, sungguh aneh, dan Gak Suheng baru saja pergi tanpa pamit Pergi kemana? Mengapa tanpa pamit? Entah, Enci Milana yang memberi tahu dan kulihat meca Enci Milana merah bekas tangis Mukanya pucat dan sinar matanya layu, mengandung kedukaan besar Entah mengapa aku tidak tahu Hem, mengapa tiba-tiba timbul peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan di antara kita bersaudara ini Tian Bu menunduk dan tertekan batinnya Engkau tidak mengajak dia pergi dari istana untuk menghindarkan pernikahan itu Tian Li bertanya Dia tidak mau karena katanya aku melakukan itu karena cinta Dia tak dapat membalas cintaku dan dia hanya minta agar aku menyampaikan permohonannya kepada Enci Milana supaya ditolong Tian Li merangkul adiknya Airh, adikku, mengapa kita semua gagal dalam bercinta? Mengapa kita harus menghadapi kekecewaan ini? Liko Kakak beradik itu saling peluk dan memejamkan Meta Karena pantang bagi kedua orang pemuda gagah perkasa ini untuk mencucurkan air Meta kedukaan Bute, kuatkan hatimu Dan kau sampaikan nanti kepada Enci Milana bahwa aku pun terpaksa harus pergi lebih dulu, sekarang juga Tian Bu memandang muka kakaknya yang muran dan tidak ada sinarnya itu Liko, kau, kau tendalam dalam kedukaan Tidak lagi, Bute, aku harus, dan kau juga, harus dapat mengatasi ini semua Jangan biarkan diri kita tenggelam oleh kegagalan cinta Aku akan pergi mencari Hektiaw Lomo, harus ku balas Jahanam itu yang telah memukul Ceng-ceng dengan pukulan beracun sehingga mengancam keselamatan nyawanya Liko, aku ikut Jangan Bute Sebaiknya kita berpisah dulu Kita masing-masing perlu waktu untuk mengembalikan ketenangan batin Dalam keadaan begini aku lebih suka menyendiri dulu, Bute Sebetulnya sudah tadi aku hendak pergi, akan tetapi aku menanti kau kembali Lihat, pakaian ku pun sudah kusiapkan Tian Li lalu mengambil buntalan pakaiannya dan setelah menepuk-nepuk punda adiknya dengan mati merah karena menahan tulunya air mata Dia lalu pergi meninggalkan istana itu dengan cepat Tian Bu duduk termenung, merasa kasihan sekali kepada kakaknya dan aneh Begitu dia merasa kasihan kepada kakaknya, penderitaannya sendiri terlupa dan dadanya terasa ringan Dia tidak tahu bahwa duka timbulannya dari pikiran, dari ingatan yang membayang-bayangkan segala kekecewaan dan segala macam hal yang terjadi dan yang tidak menyenangkan dirinya Begitu ingatan ini tidak ada, begitu pikiran beralih ke lain hal, maka dengan sendirinya duka pun lenyap dan baru akan muncul lagi Kalau ingatan kembali ditujukan kepada hal-hal yang mengecewakan atau tak menyenangkan tadi Jelaslah bahwa si pembuat duka adalah pikiran kita sendiri Segala peristiwa yang terjadi adalah suatu fakta yang wajar, tidak membawa duka maupun suka Dan suka atau duka adalah hasil permainan pikiran kita sendiri Maka, bebas dari pikiran berarti bebas pula dari duka Bebas dari ingatan berarti bebas dari masa lalu Tidak mengingat-ingat lagi hal-hal yang telah lalu atau telah terjadi Baik hal itu menguntungkan atau merugikan diri pribadi Tian Bu teringat akan suhengnya yang katanya pergi tanpa pamit Dan akan ncinya yang menurut kakaknya tadi seperti orang yang berduka Maka dia lalu bangkit dan keluar dari kamarnya, menuju ke kamar ncinya Pintu kamar itu tertutup dan dia mengetuknya Siapa di luar terdengar suara Milana setelah agak lama Tian Bu mengetuk pintu kamar itu Aku, Enci Milana Oh, Bute Kau masuklah Tian Bu mendorong daun pintu dan memasuki kamar itu Dia melihat encinya sedang rebah di atas pembaringan dan di bawah sinar penerangan Dia melihat wajah encinya pucat seperti orang sakit Enci Milana, kau kenapakah? Sakitkah Tian Bu menghampiri dan duduk di atas bangku dekat ranjang? Milana bangkit duduk dan menggeleng kepala lemah Tidak, Bute Engka sudah kembali? Bagaimana dengan Shanti Dewi? Tian Bu menunduk Tak disangkanya bahwa encinya juga agaknya sudah tahu bahwa dia tadi pergi mengunjungi Shanti Dewi Dan memang Milana mendengar akan hal ini dari Tian Li Dia, dia menyampaikan pesan untuk mohon pertolongan darimu, Enci Agar dia dapat keluar dari istana karena dia tidak suka akan keputusan pernikahannya itu Milana memandang tajam dan tentu saja dia melihat wajah muram adiknya itu Sampai lama mereka berdua diam saja, Milana memandang penuh selidik sedangkan Tian Bu lebih banyak menunduk Bute, engkau, cinta kepada Shanti Dewi? Tian Bu makin menunduk, dia merasa malu dan juga sedih Akhirnya dia mengangguk dan berkata, akan tetapi dia, dia tidak cinta padaku, dia mencinta orang lain Milana diam-diam menarik napas panjang, maklumlah dia siapa yang dicinta oleh putri butan itu Tenangkan hatimu, adikku Kiraku sebaiknya begitulah, lebih baik mencinta namun tidak terbalas dan dengan demikian menginsyafkan kita Bahwa cinta kita salah alamat, daripada saling mencinta akan tetapi tidak dapat berjodoh Saling mencinta akan tetapi harus saling berpisah Engkau adalah seorang laki-laki yang memiliki kegagahan Ditolak cintamu oleh seorang gadis tidak perlu menurunkan semangat dan merendahkan diri Bahkan kau harus berterima kasih dan bersyukur bahwa Shanti Dewi bersikap jujur kepadamu Tian Bu mengangguk-angguk Sedikit nasihat itu dirasakannya tepat sekali dan sudah merupakan obat yang manjur baginya Enci Milana, aku mendengar dari Liko bahwa Gak Suheng sudah pergi Kemanakah dia dan mengapa tidak memberitahukan Liko dan aku? Entahlah, dia sudah pergi Kau tahu orang aneh seperti dia Milana tidak mau banyak bicara tentang Bundeng Juga memang dia tidak sanggup bicara banyak tentang pria itu karena hal ini hanya akan menusup perasaannya saja Enci, Liko juga sudah pergi Dia minta agar aku memberitahukan kepadamu Eh Milana terkejut Mengapa anak itu? Kemana dia pergi? Enci, agaknya kau tidak tahu Sebetulnya Liko juga mengalami patah hati Hei ii ii Patah hati bagaimana? Dia sesungguhnya amat mencintai Ceng-Ceng Kemudian terdapat kenyataan bahwa gadis itu adalah keponakannya sendiri Ayuh Milana terbelalak, diam-diam perasaannya makin tertusuk Mengapa begini kebetulan? Mereka bertiga, anak-anak dari pendekar super sakti Dalam waktu yang bersamaan semua menderita patah hati karena cinta gagal Dia bilang hendak mencari Hei Tiawemo yang telah meluke Ceng-Ceng Hendak membalas dendam kepada kakek pulau neraka itu Karena semua sudah pergi, aku pun akan pergi sekarang juga Enci, eh, anak nakal Engkau pula? Hendak kemana kau? Aku hendak menghibur hati dan pergi malam ini juga Mungkin aku terus kembali ke pulau es Atau kemana saja, pokoknya jauh dari sini Milana menarik napas panjang Dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh adiknya ini Yang setelah kekecewaannya dalam kegagalan cintanya Kini ingin secepat mungkin pergi Sejauh mungkin meninggalkan wanita yang menjadi sebab kepatahan hatinya itu Kenapa tidak besok saja, adikku? Tidak, Enci Milana Sekarang juga aku pergi Dan harap sampaikan maafku kepada Cihu, kakak Ipar Selamat tinggal, Enci Dia kemudian berlari keluar untuk mengambil pakaiannya Dan malam itu juga dia pergi meninggalkan istana Encinya Milana mengerutkan alis Termenung dan membayangkan semua peristiwa yang telah menimpa dirinya Mengikuti bayangan Gak Bun Beng yang pergi dalam keadaan patah hati dan semangatnya Dan bayangan Kian Li dan Kian Bu yang juga mengalami kegagalan dalam cintanya Tak terasa lagi, puteri yang cantik jelita dan gagah perkasa ini meruntuhkan air mata Terisak-isak menangis di atas pembaringannya Gak Bun Beng, Suma Kian Li dan Suma Kian Bu Tiga orang laki-laki gagah perkasa itu semua patah hati dan menderita sengsara karena wanita Betapa banyaknya peristiwa seperti itu terjadi di dunia ini Semenjak zaman dahulu kalah sampai sekarang Sejak zaman dahulu, banyak sudah tercatat dalam sejarah betapa laki-laki yang gagah perkasa Satria-satria dan pahlawan-pahlawan, pendekar-pendekar sakti yang sukar menemukan tandingan Akhirnya roboh oleh wanita Banyak pula dalam sejarah tercatat betapa kaisar-kaisar, raja-raja besar, panglima-panglima dan pemimpin-pemimpin gembelengan Seorang demi seorang roboh tak berdaya di bawah telapak kaki halus seorang wanita Bahkan di dalam dongeng-dongeng kuno dari bahasa apapun, tentu terdapat peristiwa di mana para dewata yang memiliki kesaktian dan kekuatan Dapat pula roboh karena wanita Siapa pula yang tidak mengenal cerita tentang manusia pertama, Adam yang juga runtuh karena bujuk rayu hawa, seorang wanita pula? Tetapi, benarkah demikian? Benarkah itu bahwa mereka, para pria yang jatuh itu, raja yang kehilangan tahtanya, pahlawan-pahlawan yang kehilangan kepahlawanannya, pendekar-pendekar yang kehilangan kegagahannya, semua jatuh karena kesalahan wanita Wanitakah yang bersalah sehingga kaum pria runtuh oleh kelembutan mereka? Tidak Kiranya tidaklah tepat kalau kita berpendapat demikian Wanita pun banyak yang menjadi korban karena hubungannya dengan pria Hampir semua wanita yang terperosok ke dalam lembah kehinaan, yang umumnya dinamakan pelacur, tentu akan dapat menceritakan riwayat masing-masing yang hampir semua adalah akibat dari perbuatan pria, atau menjadi korban hubungan mereka dengan pria Juga dalam hal mereka ini, tidak dapat dipersalahkan kepada kaum pria Bukan wanita atau pria yang bersalah dengan terjadinya semua kegagalan hidup itu Yang bersalah adalah yang disebut cinta antara pria dan wanita, yang sesungguhnya bukankah cinta sejati, melainkan cinta yang diciptakan oleh nafsu belaka Cinta nafsu tentu saja menimbulkan bermacam peristiwa, yang menimbulkan kenikmatan dan kesenangan hebat, namun di lain saat bisa mendatangkan derita dan kedukaan yang hebat pula Karena cinta nafsu adalah penonjolan dari diri pribadi dalam bentuk yang paling nyata, dan selama diri pribadi ditonjolkan, sudah pasti yang ada hanyalah suka dan duka, nikmat dan derita Tiada yang senikmat cinta sorga loka turun ke dunia membuai dan membedius manusia Tiada yang selucu cinta manusia menjadi badut-badut dibuatnya segala kepalsuhan dilakukannya Tiada yang secelaka cinta mendatangkan derita, tiada taranya dunia berubah menjadi neraka Akan tetapi, tiada yang seindah cinta sejati dalam tawar maja puteri dalam sinar matahari pagi yang terkandung dalam tangis bayi dalam lautan dan sungai dalam semua isi langit dan bumi dalam segala yang hidup dan mati Cinta mulia dan suci tetap ada dan kekal abadi apabila aku tiada lagi Apakah bilang puteri Milana meloncat dengan kaget sekali mendengar laporan dari seorang pengawalnya dengan muka pucat bahwa suaminya, Han Wikong, sedang membuat huru hara di istana Pangeran Leong Binong dan kini sedang dikeroyok oleh para pengawal pangeran itu Hamba, hamba dengar Pangeran Leong Binong telah dibunuhnya Milana menahan jeritnya Sekali berkelebar tubuhnya telah lenyap dari depan pengawal yang melaporkan peristiwa hebat itu Bagaikan bayangan siluman saja saking cepatnya, Milana berlari ke istana Pangeran Leong Binong dan ketika dia melayang naik ke atas genteng istana itu, dia sudah mendengar suara ribut-ribut di bagian belakang istana Cepat dia melayang turun Dua orang pengawal berteriak dan menghadang, tetapi dua kali tangannya bergerak, dua orang pengawal itu terpelanting ke kanan-kiri seperti disambar petir Milana terus lari ke dalam dan ketika dia tiba di tempat yang luas di ruangan belakang menuju ke pintu taman, dia terkejut bukan main Pangeran Leong Binong telah menggelepak di atas lantai dengan dada tertusuk pedang yang dia kenal sebagai pedang suaminya Pangeran tua itu mati dan melihat meja yang penuh hidangan, agaknya tadi pangeran itu sedang menjamu tamu yang agaknya suaminya itulah Dan tak jauh dari situ dia melihat suaminya diketung dan dikeroyok oleh belasan orang pengawal, dan di antaranya terdapat seorang kakek yang tidak berbaju Kakek ini memegang sebatang gendawa besar dan kelihatan lihai sekali sungguh pun melihat pakaian dan sikapnya dia itu sepantasnyalah seorang pekerja di dapur atau tukang kebun di taman Han Wikong sudah luka-luka dan dengan gagah berani panglima ini memela diri dengan tangan kosong Ketika dia melihat istrinya muncul di situ, dia terkejut sekali Milana, pergilah kau Des sebatang toyah menghantam pundak panglima itu ketika dia menoleh kepada istrinya Han Wikong terhuyung, kemudian dia meloncat ke arah Milana Cepat, pergi dari sini, tiada jalan lain, aku membunuh pemberontak itu Wir-wir-wir Awas panah Milana menjerit kaget Cep-cep-cep Awas, tiga batang anak panah yang dilepas oleh kakek telanjang baju dari jarak dekat dengan gendawanya yang besar itu sudah menancap di lengan serta punggung Han Wikong Panglima itu mengeluh, terbelalak karena dua batang anak panah yang menancap di punggung menancap dalam sekali, sedangkan lengannya tertembus sebatang anak panah Milana, maafkan aku, lekas pergi, surat di atas menjaku, kau berikan dia Setelah berkata demikian, Han Wikong ngeroboh terguling dan tewas di saat itu juga karena dua batang anak panah yang menancap di punggungnya itu menembus jantung Iih Milana terbelalak memandang mayat suaminya sambil menutup mulutnya dengan punggung tangan kanan Kemudian dia mengangkat muka, memandang kakek telanjang itu dan para pengawal yang sudah maju menghampiri dan mengurungnya Sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi-api, cuping hidungnya kembang kempis dan bibirnya gemetar Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang nyaring dan menggetarkan semua pengawal Suara lengking mengerikan yang keluar dari mulut kecil putri Milana Dan tampak bayangan merah dari jubahnya yang lebar berkelebat ke depan Para pengawal terkejut dan mengangkat senjata, namun terdengar suara keras dan empat orang di antara mereka terpental, terbentur pada dinding dan tewas seketika dengan kepala pecah Para pengawal itu adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipelihara oleh Leong Binong untuk mengawal dirinya Mereka adalah orang-orang kepercayaan pemberontak itu Maka biarpun mereka tahu akan kelihayan putri Milana, mereka menganggap putri ini sebagai musuh majikannya Bahkan laki-laki memegang gendawa itu adalah seorang tokoh hitam yang bekerja di situ menyamar sebagai tukang masak Padahal dia pun merupakan seorang pengawal dalam yang dipercaya dan memiliki ilmu kepandayan tinggi Tadi sore Honwi Kong datang secara baik-baik, resminya adalah untuk mengucapkan berduka cita atas kematian pangeran Leong KHI Ong Akan tetapi Leong Binong yang cerdik itu menyambut ucapan duka cita itu dengan tertawa Dia mati karena olahnya sendiri Siapa suruh dia memberontak terhadap pemerintah yang sah kata Leong Binong Sudah sering aku memberi nasihat, akan tetapi tidak diturutnya Sekarang dia tewas, itulah hukumannya, dan kita tidak perlu berduka cita Untuk memperlihatkan bahwa dia tidak ada hubungan dengan adiknya yang sudah memberontak itu Leong Binong memperlihatkan kegembiraan Bahkan dia kemudian menjamu makan kepada suami putri Milana yang diam-diam merupakan musuh besar dan lawan tangguhnya itu Milana masih terhitung keponakan pangeran ini Maka Han Wi Kong juga masih merupakan keluarga dekat, yaitu mantu keponakan Mereka makan minum di ruangan belakang dan dijaga oleh 12 orang pengawal kepercayaan pangeran Leong Binong Akan tetapi, tanpa tersangka-sangka sama sekali, ketika cuan rumah dan tamu itu sudah minum sampai setengah mabok Tiba-tiba saja Han Wi Kong mencabut pedang dan menusuk pangeran tua itu dari depan Tepat mengenai dadanya sehingga pangeran Leong Binong roboh dan tewas seketika Tentu saja peristiwa yang tidak tersangka-sangka ini tidak dapat dicegah oleh para pengawal yang lalu menjadi marah dan mengepung serta menyerang Han Wi Kong Keributan ini terdengar dari luar sehingga sampai juga ke istana putri Milana sehingga seorang pengawal cepat melaporkan kepada putri itu Kini Milana mengamuk Kedukaan dan kemarahan bercampur menjadi satu membuat putri ini menjadi luar biasa berbahayanya Gelang di tangan kirinya yang terbuat dari emas itu telah berlepotan darah dan dalam waktu singkat saja Delapan orang pengawal telah roboh oleh wanita sakti ini Kini tinggal empat orang pengawal bersama kakek telanjang baju yang masih melawannya Tetapi biarpun kakek itu memiliki kepandayan tinggi dan gerakan gendawa sebagai senjatanya itu amat kuat Namun sudah dua kali dia terhuyung kena diserempet hawa pukulan dari tangan lembut putri Milana Serser-serser tiga batang anak panah meluncur, dilepas oleh kakek itu dari jarak dekat Bedebah Milana memaki karena panah-panah ini mengingatkan tidak akan kematian suaminya Cepat tangannya menyambar dan tiga batang anak panah itu telah dapat disambarnya di udara Kemudian dia memekik dan tiga batang anak panah itu balik dilontarkan dengan kecepatan kilat ke arah kakek itu Kakek itu terkejut sekali melihat betapa wanita itu dapat menangkap tiga batang anak panahnya Dan kekagetannya inilah yang mencelakakan dia karena ketika dia melihat berkelebatnya tiga sinar kilat menyambarnya Dia kurang cepat mengelak sehingga sebatang di antara tiga anak panah itu menyambar tenggorokannya Argoh kakek itu mengeluarkan suara seperti seekor babi disembelih Kemudian dia menubruk dengan nekat, menggunakan gendawanya untuk melakukan serangan terakhir Namun, Milana sudah meloncat ke samping, kakinya menendang dan tubuh kakek itu roboh terjengkang, tewas seketika Empat orang pengawal menjadi juri dan hendak lari, namun tahu-tahu ada bayangan berkelebat melewati mereka Dan ketika mereka memandang, putri Milana sudah berdiri di depan mereka Tidak ada yang kubiarkan hidup Milana membentak Begitu dia bergerak, kaki tangannya telah menyerang dan berturut-turut robohlah empat orang pengawal itu Baru puas rasa hati Milana dan dia cepat meloncat ke dekat mayat suaminya Mencabuti tiga batang anak panah itu kemudian memanggu mayat itu dan meloncat pergi Terus melarikan diri ke dalam istananya sendiri Dia merebahkan mayat suaminya di atas pembaringan, teringat akan pesan suaminya dia menoleh ke atas meja Benar saja, di situ terdapat dua buah sampul surat kuning yang ketika dibacanya Yang sebuah dialamatkan kepadanya dan yang sebuah lagi dialamatkan kepada Dabun Beng Dengan jari-jari tangan gemetar Milana membuka sampul surat untuknya Membaca dengan muka pucat dan perlahan-lahan air matanya yang tadi tertahan oleh kemarahan Mulai menetes-netes ke atas surat yang dibacanya, melunturkan pintanya Milana istriku tercinta, hanya ada satu jalan bagi kita semua, juga bagi keselamatan negara, yaitu aku harus membunuh Liong Bin Ong Percayalah, aku bukan melakukan bunuh diri dengan membuta, melainkan sudah ku pertimbangkan masak-masak, demi keselamatan negara dan terutama sekali demi kebahagiaan hidupmu Kau bawalah suratku dan berikan kepada Dabun Beng, dia patut menerima cinta kasihmu Selamat tinggal Suamimu, juga sahabatmu, Han Wi Kong Ah Milana menubruk ke pembaringan dan berlutut sambil menangis di depan mayat suaminya Dia maklum, dia pun mengerti mengapa suaminya melakukan perbuatan ini Suaminya sudah tahu bahwa dalam membunuh pangeran Liong Bin Ong, dia pasti akan tewas Dan memang harus diakui bahwa satu-satunya jalan untuk menghindarkan negara dari bahaya ancaman pangeran yang palsu hatinya itu Hanya dengan cara membunuhnya, karena Kaisar terlampau sayang dan terlampau percaya kepada saudaranya itu Dan Han Wi Kong telah sengaja melakukan itu untuk memberi kesempatan kepada dia dan Gak Bun Beng Han Wi Kong, harap Kasudi mengampunkan aku Di dunia ini aku tidak bisa menjadi istrimu, biarlah di dalam kehidupan lain kelak aku akan suka menjadi apa saja untuk melayanimu Tiba-tiba para pengawal berlari masuk dan dengan terengah-engah melaporkan bahwa Perdana Menteri Su sendiri dengan para petugas keamanan istana telah datang Dan pasukan itu mendapat perintah untuk menangkap Putri Milana Jangan melawan kata Milana Cepat dia menyimpan dua buah surat itu ke saku bajunya, kemudian dia menggunakan tip untuk membuat coret-coret di atas tembok kamar suaminya karena dia sudah tidak mempunyai waktu untuk menulis surat dengan baik-baik Kemudian, secepatnya dia mengumpulkan beberapa perhiasan dan pakaian Membuntalnya dengan kain kuning, menyambar pedangnya dan mengikatkan pedang dan buntalan di pundak Kemudian dia meloncat melalui jendela kamar itu ketika mendengar derap kaki banyak orang mendatangi ke arah kamar itu Ketika Perdana Menteri Su dan para pasukan memasuki kamar, pembesar ini hanya melihat mayat Hanwikong dan coretan-coretan di atas tembok yang berbunyi Milana akan berterima kasih sekali kepada Perdana Menteri Su jika sudi mengurus jenazah Hanwikong dengan sepatutnya Tertanda, Putri Milana Perdana Menteri Su menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang Biarpun dia tadi terkejut sekali mendengar akan peristiwa pembunuhan Pangeran Leong Binong Namun dia mengerti mengapa Hanwikong melakukan perbuatan nekat itu dan diam-diam Dia bersyukur karena dibunuhnya Pangeran Leong Binong itu terbebaslah negara dari ancaman bahaya besar Maka dia lalu menghampiri jenazah Hanwikong dan tanpa ragu-ragu lagi pembesar tinggi yang sudah tua ini Menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan sebagai penghormatan dan mulutnya berkemak kemik Mengaturkan terima kasih kepada Hanwikong yang disebutnya sebagai seorang pahlawan bangsa Mudah saja dia akan membujuk kaisar dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi Hanyalah pertikaian pribadi antara keluarga Milana dan Leong Binong Sehingga dengan demikian Hanwikong tidak akan dianggap sebagai seorang musuh negara Hei, mengapa kalian bengong saja setelah dia berdiri lagi Dia membentak pasukan yang ditimpin oleh seorang Panglima itu Hayo lekas cari dan tangkap Putri Milana Pasukan itu kemudian lari cerai-berai Hanya lagatnya saja Perdana Menteri Su berkata demikian Akan tetapi diam-diam-diam maklum bahwa tidak ada seorang pun di antara pasukan itu Yang akan berani menyentuh ujung jubah Putri Milana yang mereka kagumi dan hormati Maka lenyaplah Putri Milana dan berbareng dengan menghilangnya Putri ini dari Kota Raja Hilang pula Putri Shanti Dewi dari kamarnya tanpa ada yang tahu kemana Putri Butan itu pergi Hanya Perdana Menteri Su yang mengangguk-angguk dan menduga bahwa pasti Putri Milana yang melakukan hal itu Sengaja mengajak Putri Shanti Dewi lari dari istana karena tidak setuju Putri Butan itu dikawinkan dengan Pangaran Yung HWA Perdana Menteri Su merasa heran sekali dan tidak mengerti kenapa Milana melakukan hal itu Maka didatanginya lah Pangaran Yung HWA dan alangkah herannya pembesar yang bijaksana dan setia ini melihat Pangaran Yung HWA justru kegirangan luar biasa mendengar bahwa Putri Shanti Dewi telah melarikan diri Paman Menteri, saya girang sekali, ah, saya bersyukur sekali bahwa dia telah pergi, karena kalau tidak, tentu aku yang akan pergi lagi Eh, haha, kenapa begitu, Pangaran? Aku tidak suka diharuskan menikah dengan Putri Butan Perdana Menteri Su memandang heran dan mengerutkan alisnya Ingatlah, Pangaran Muda, dahulu engkau marah-marah dan melarikan diri dari istana karena permintaanmu untuk menikah dengan Putri Butan ditolak Seri Baginda Sekarang keinginanmu itu dituruti, engkau malah menolak Apa artinya ini? Pangaran Yung HWA tersenyum Artinya, Paman, bahwa dulu itu cintaku adalah cinta yang mentah, cinta monyet, cinta kanak-kanak karena yang ku cinta adalah bayangan seorang gadis yang muncul karena cerita-cerita indah tentang dirinya Dahulu aku mencinta seorang darah yang belum pernah kulihat, cinta bayangan saja Sekarang, saya telah tahu apa artinya cinta, saya telah mencinta seorang darah dari darah daging, bukan bayangan kosong belaka Biar dia gadis biasa, aku cinta padanya dan setelah Shantidewi pergi, saya pun akan pergi untuk mencari darah yang saya cinta itu Saya girang dapat terbebaskan dari Putri Butan Pangaran Yung HWA bergembira dan bersenandung Perdana Menteri Su meninggalkan pangeran itu sambil menggeleng-geleng kepalanya yang penuh huban Heran dia melihatlah orang-orang muda dan makin kagum hati kakek itu menyaksikan kekuatan cinta yang menguasai hampir seluruh kehidupan manusia Tanpa cinta, matahari akan kehilangan sinarnya, bunga-bunga akan kehilangan keharumannya dan madu akan kehilangan manisnya Dengan hati-hati dan cerdik, Perdana Menteri ini akhirnya dapat pula meredakan kemarahan Kaisar Dan mengajukan alasan-alasan masuk akal bahwa peristiwa itu terjadi karena pertikaian pribadi antara keluarga Putri Milana dan Pangaran Yung Bin Ong Sama sekali tidak menyangkut urusan negara, maka hendaknya Kaisar tidak mencampurinya Adapun, tentang kehilangan Putri Shantidewi, Perdana Menteri berjanji akan menyebar orang untuk mencarinya dan mengusulkan bahwa seyogianya urusan perjodohan itu ditunda saja Dahulu Paduka melamar Putri Butan untuk mendiam pangeran Leong Khaeong Dan kalau sekarang suami untuk Putri itu ditukar tanpa mengadakan perundingan lebih dulu dengan Kerajaan Butan Hamba kira hal itu malah akan menanamkan sakit hati seolah-olah Paduka kurang menghargai Kerajaan Butan Sebaiknya dinanti sampai ada kabar tentang Putri itu, baru mengajukan usul perubahan ikatan jodoh itu dengan Kerajaan Butan Semua alasan yang kuat dihajukan oleh Perdana Menteri Su dan akhirnya Kaisar dapat dibujuk sehingga tidak meributkan lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu Malah Kaisar juga tidak keberatan ketika mendengar betapa Perdana Menteri Su mengurus jenazah Han Wi Kong dan menguburkan jenazah itu di dalam kuburan keluarga Kaisar tingkat 2 Karena betapapun juga, Han Wi Kong adalah mantu cucu dari Kaisar sendiri Maka terlaksanalah apa yang menjadi permohonan milana kepada Perdana Menteri Su Duka timbul dari kecewa Kecewa timbul dari tidak tercapainya nafsu keinginan Nafsu keinginan adalah hasrat pengejaran terhadap sesuatu yang menyenangkan dari si aku Si aku timbul dari pikiran Si aku adalah pikiran sendiri Pikiran adalah ingatan yang mengenang masa lalu Ingin mengejar lagi kenangan baru yang menyenangkan dan menjauhi yang tidak menyenangkan Kebahagiaan hidup, baru mungkin ada apabila bebas dari nafsu keinginan Tidak lagi mencari-cari, tidak lagi mengejar sesuatu seperti yang kita inginkan Bebas dari pikiran yang membanding-bandingkan, berambisi, berhayal Bebas dari si aku Kebebasan ini menimbulkan kewaspadaan dan kesadaran bahwa segala sesuatu ini adalah indah dan sempurna Tidak ada kecualinya Yang ada hanyalah kenyataannya, apa adanya dan ini adalah wajar dan mutlak Bukan suka bukan pula duka, bukan puas bukan pula kecewa, bukan nikmat dan bukan derita Karena banding-membandingkan dan semua kebalikan-kebalikan ini adalah permainan pikiran yang memilih-milih Sehingga timbulah konflik-konflik batin yang lalu meledak menjadi konflik-konflik lahir Kebahagiaan terletak di atas segalanya itu, di atas dan bebas dari pikiran Kekurangan dan kekecewaan hanya diderita oleh mereka yang tidak mengenal kecukupan Maka hanya mereka yang tidak membutuhkan apa-apa lagi sajalah yang dapat menyentuh kebahagiaan Hawa udara panas sekali Terik mentari seolah-olah hendak membakar segala sesuatu di permukaan bumi Sinar matahari yang langsung menimpa bumi, terpantul kembali menciptakan hawa yang gerah Seorang pemuda duduk di bawah sebatang pohon besar dalam hutan itu, memuka kamcin bajunya dan meniupi leher dan dadanya Pemuda ini berwajah tampan dan rambutnya mengkilap hitam, dikunci panjang berjuntai di belakang pundak kanan Pakaiannya sederhana, jubahnya yang hitam kebiruan lebar dan panjang, menutupi baju dan celana sehingga membuat dia makin kegerahan Pemuda ini adalah semakian bu yang telah melakukan perantauan seorang diri, pergi dari kota raja di mana hatinya untuk pertama kali mengalami pecah berantakan akibat cinta gagal Akan tetapi, karena dasar wataknya memang gembira, setelah merantau sebulan lebih, luka di hatinya itu hanya tinggal bekasnya saja, tidak terasa nyari lagi Uih, panasnya dia mengeluh Hutan yang penuh pohon itu masih belum mampu melawan hawa panas yang datang dari gurun Daerah sekitar hutan itu adalah daerah pegunungan yang diselang-seling padang rumput dan padang pasir Tadi sebelum memasuki hutan, Kian Bu melewati padang pasir yang luar biasa panasnya Matanya silau melihat sinar matahari menimpa pasir-pasir yang berkilauan, dan terasa benar olehnya hawa yang panas menyerangnya dari bawah Maka ketika dia memasuki hutan itu, hawa terasa sejuk dan nyaman sehingga dia menjatuhkan diri di bawah pohon besar itu sambil meniupi leharnya Tubuhnya lelah sekali dan betapa nikmatnya duduk di bawah pohon, terlindung dari sengatan terik matahari Angin sepoi-sepoi sembilir meniupi muka dan lehernya, membuat matanya menjadi berat dan mengantuk Betapa enak rasanya dilanda kantuk Sudah pasti bahwa tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini daripada tidur bagi orang yang mengantuk Seperti juga makan bagi orang yang lapar dan minum bagi orang yang haus Duk kepalanya membentur batang pohon Hehehe, pemalaskian bu mengomel sambil tertawa ketika dia tersadar karena ketika melenggut tadi, kepalanya terbanting ke belakang dan membentur batang pohon Agaknya sudah tidak berbekas lagi kepepatahan hati pemuda yang beratak gembira ini Dia bangkit berdiri, memandang kesekeliling Hutan itu liar dan lebat, sunyi bukan main Dia ingin sekali tidur barang sejenak Akan tetapi jangan-jangan ada binatang buas dan berbisa di hutan asing ini datang mengganggunya di waktu dia tertidur nyenyak Maka dia lalu berdongak ke atas dan di lain saat pemuda yang memiliki kepandayan tinggi itu sudah melesat ke atas pohon Memilih tempat yang enak di atas cabang pohon yang besar, duduk metet di pangkal cabang, melingkar seperti seekor monyet dan tak lama kemudian pemuda ini sudah tertidur pulas Tidur merupakan berkat bagi tubuh manusia Tidur dengan pikiran kosong tanpa mimpi, biar hanya sekejap saja sudah sanggup memulihkan kesegaran tubuh dan tidur pulas sejam saja sudah terasa amat lama Sebaliknya, yang membuat tidur merupakan suatu kemalasan yang bahkan melelahkan adalah jika pikiran bekerja terus di waktu tidur sehingga timbul mimpi-mimpi buruk Klekit Awang kian bu terbangun dan cepat menggaruk-garuk pinggulnya Sialan, semut merah gerutunya ketika dia merogoh kebalik celananya dan jari-jari tangannya menjepit seekor semut merah Pinggulnya sudah bintul dan terasa sangat gatal Kiranya semut itu menyelingap masuk melalui pakaiannya dan entah mengapa, menggigit pinggulnya Huh, tentu semut betina gerutunya lagi Kalau jantan mana mau mencubit pinggul Sialan dia menggaruk-garuk pinggulnya, makin digaruk makin gatal Tiba-tiba dia berhenti menggaruk pinggul Ada suara derap kaki kuda Kiranya hutan liar ini bukannya tidak ada manusianya seperti yang di akhirah semula Makin lama makin jelas suara derap kaki kuda menuju ke tempat itu dan tak lama kemudian dia melihat dua orang penunggang kuda yang berpakaian sebagai ahli-ahli silat dan bertubuh tegap-tegap dan kuat-kuat seperti tubuh orang-orang yang biasa hidup mengandalkan kekuatan tubuhnya Di punggung mereka terselip golok telanjang yang mengkilap tajam Ketika tiba di bawah pohon itu, mereka menahan kuda mereka Dua ekor kuda itu meringkik dan mengangkat kaki depan, hidung mereka mendengus-dengus dan mulut mereka mengeluarkan busa Sudah jelaskah bahwa dia itu metu-metu, tanya yang bercambang tebal Tidak salah lagi, dia mengejar kita dan kepandainya hebat Kita harus cepat pulang dan melaporkan ini kepada pimpinan Siapa tahu kita diikuti oleh pasukan musuh Baiknya kita berpencar di sini, dan kalau dapat terbebas dari dia, kita berkumpul di dusun macin, kata pula yang bercambang tebal Baik, dua orang itu lalu berpisahan, yang seorang memalapkan kuda memblok ke kiri, dan yang seorang lagi ke kanan Keadaan menjadi sunyi kembali setelah derap kaki kedua ekor kuda itu menghilang dan tak terdengar lagi Sunyi yang menegangkan Kian Bu duduk di atas cabang pohon, bersembunyi di balik daun-daun lebar sambil termenung Jelas bahwa dua orang itu adalah anggota suatu kelompok atau pasukan atau gerombolan Perkumpulan apakah yang agaknya menguasai daerah ini? Siapa kedua orang itu dan siapa ketua mereka? Dan siapa pula orang-orang yang mereka bicarakan tadi, yang disangka matemata musuh? Dia menanti sampai lama karena mengira bahwa orang yang dibicarakan mereka berdua tadi, yang katanya mengejar mereka, tentu akan muncul pula Akan tetapi, sampai satu jam lebih dia menanti, tidak juga tampak ada yang datang mengejar Huh, pengejar yang lambat dan bodoh seperti itu mana akan mampu menyusul buruan Dia sudah mengomel karena merasa kesal juga menanti sebegitu lamanya di atas pohon Dan merasa mendongkol karena dia telah terganggu dari kenikmatan pidur siang terayun-ayun di cabang itu Kini dia harus berjaga dengan penuh ketegangan, namun yang dinanti-nanti tidak kunjung muncul Siapa tidak menjadi gemas? Uh, pengejar tolol habis kesabarannya dan selagi dia hendak meloncat turun, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi Sayup sampai suaranya, akan tetapi makin lama makin jelas Suara seorang wanita bernyanyi Merdu bukan mening Suara itu bening, halus dan pulen, terbawa angin semilir memasuki telinganya mendatangkan perasaan nyaman dan sedap Kian Bu terbelalak heran Suara wanita begitu merdu di hutan liar dan sunyi ini Jangan-jangan suara siluman itu Yang dinantikannya adalah seorang pengejar yang bengis Bukan orang yang suaranya mengalahkan bidu wanita yang pernah didengarnya bernyanyi di kota raja Dan isi nyanyian itu Dia mendengarkan penuh perhatian Pada usia 8 tahun aku mencuri pandang di dalam cermin, dan aku sudah dapat menghitami alis mataku Pada usia 10 aku pergi ke pesta Simcia dengan baju baru berkembang bunga teratai Pada usia 12 aku belajar meniup suling, hiasanku ku tak pernah lepas dari jari tanganku Pada usia 14 aku tak berani bertemu pria, menduga-duga akan segera dijodohkan Pada usia 15 aku menangis di dalam musim bunga, dan menyembunyikan mukaku di balik pintu taman Kian Bu tertegun Tentu saja dia mengenal baik sajak nyanyian itu Kian Bu telah diberi pelajaran sastra oleh ibunya dan banyak sajak-sajak ciptaan sastrawan-sastrawan kuno hafal olehnya Dia ingat bahwa nyanyian itu diambil dari sajak ciptaan pujangga Li Sang Ye In yang hidup di abad ke-9, 812-858 Li Sang Ye In terkenal dengan tulisan sajaknya, terutama sajak tujuh sajak cinta dan yang dinanyikan suara merdu itu adalah sajak ketiga Kian Bu menjadi penasaran karena sampai lama orangnya belum juga muncul Kalau penyanyi itu berjalan kaki, tentu jalannya lambat sekali, apalagi kalau naik kuda Agaknya kudanya itu berjalan sambil makan rumput di sepanjang jalan Akan tetapi, wanita dengan suara seperti itu tidak pantas kalau berjalan kaki atau naik kuda di hutan liar ini, pantasnya naik kereta Akan tetapi dia tidak mendengar suara roda kereta Kian Bu merayap turun dari atas pohon Kalau yang muncul seorang wanita bersuara semerdu ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi Sebaliknya malah, dia ingin menemui wanita itu dan melihat apakah orangnya juga seindah suaranya Dengan tergesa-gesa dia merayap turun, lalu meloncat ke bawah Heiit, eih Kian Bu meloncat ke samping menghindarkan kakinya yang hampir menginjak sebuah kepala orang Dia memandang dengan matel, terbelalak dan tengkutnya berdiri karena merasa seram Kepala itu berambut panjang sudah putih semua, kepala yang kecil, kepala seorang tua renta, seorang kakek kurus yang sedang tidur mendengkur di bawah pohon, kepalanya berbantalkan akar pohon itu Kian Bu melongo Bagaimana dan bila mana orang ini bisa berada di bawah pohon tanpa diketahuinya Mustahil Kalau sudah lama, pasti tampak oleh dua orang berkuda tadi Kalau baru saja, bagaimana sampai dia tidak tahu Jangan-jangan ini bukan orang, melainkan setan, iblis hutan yang menjaga hutan itu Dan jangan-jangan suara merdu tadi itu pun suara pri atau siluman yang suka menjadi perempuan cantik Dia bergidik, akan tetapi dilawannya dengan keyakinan bahwa menurut dongeng-dongeng manapun juga, setan dan iblis tidak muncul di siang hari Dan sekarang masih siang Kata yang empunya dongeng, semua makhluk halus takut akan sinar matahari Bukan kalau begitu, bukan iblis Kalau manusia, tentu luar biasa sekali kepandayan kakek ini Kiranya hanya orang dengan kepandayan setingkat kakaknya atau dia sendiri yang akan mampu datang tanpa suara seperti itu Kian Bu menjadi khawatir, dan melihat orang itu tidur mendengkur Dia lalu melayang lagi ke atas, sembunyi di dalam daun-daun sambil mengintai ke bawah Kalau kakek itu berniat buruk kepadanya, tentu sudah dilakukannya dari tadi, tidak tidur mendengkur dulu di bawah pohon Kini terdengar bunyi kerincingan Masih lirih tanda bahwa suara itu masih jauh akan tetapi suara kerincingan itu bening sekali Teng-ting-ting dan kerang-kering-kerang-kering seperti parak dipukul Dan kini terdengar lagi suara wanita bernyanyi, suara yang merdu tadi, kini diiringi suara kerincingan Teng-ting-ting-ting itu, seolah-olah yang kim, kecapi, yang hanya mempunyai dua macam nada Suaranya yang merdu itu kini bernada gembira dan jenaka Hujan musim merontok, hujan musim merontok Tiada bulan, tiada malam Berintik-kerintik, bercucuran deras Lampunya padam, kasurnya dingin, kesepian yang menjemukan Si cantik jelita berduka merana Angin barat sembilir meniuk bambu di jendela Berhenti sebentar dan mulai lagi Dua butir air mati seperti mutiara bergantung di sepasang pipi dingin Betapa sering Kakanda berjanji, apabila angsa liar terbang datang Kakanda melanggar janji, angsa liar telah datang, namun Kakanda tidak Saking kagumnya karena dia pun mengenal sajak indah ini Kian Bu meloncat turun lagi, lupa bahwa di bawah itu ada orang tidur Untung rambut putih itu tampak olehnya sehingga dia cepat berjungkir balik dan turun di balik pohon besar Sialan, pikirnya Kamu mengejek aku, ya Dia baru saja mengalami kegagalan cinta dan sejak tadi suara itu bernyanyi tentang cinta gagal Tapi kakek ini agaknya menanti yang bersuara itu Kian Bu menyelinap di balik batang pohon besar, tak jauh dari situ Menanti dan siap untuk membantu kalau kakek seperti setan ini nanti menyerang si penyanyi yang tentu saja seorang wanita Dan sepatutnya cantik pula Suara seperti itu sepantasnya keluar dari bibir yang mungil, mulut yang basah kecil dan segar Kalau tidak begitu, mau dia mempertaruhkan kuncirnya Suara berkerincing tadi makin jelas dan dari balik tempat sembunyinya, kian Bu memandang ke depan, sama sekali dia sudah lupakan kehadiran kakek yang tadi tidur mendengkur di bawah pohon Hatinya berdebar tegang karena ingin sekali dia melihat orang yang mempunyai suara indah itu Mula-mula yang tampak adalah kuda putih kecil seperti keledai muncul di tikungan jalan Kuda itu mungkin keturunan keledai, pendek dan pelinganya panjang seperti pelinga keledai Leher kuda itu dipasangi kalung yang terbuat dari kerincingan-kerincingan kecil itu sehingga selalu mengeluarkan bunyi ketika kuda setengah keledai itu berjalan Akan tetapi, kuda atau keledai Tian Bu tidak peduli, yang penting adalah penunggangnya Seorang darah remaja yang, aduhai Cantik manis, jelita remaja, dengan bentuk tubuh yang meranum, duduk senaknya di atas punggung keledai hingga Tian Bu mendengar hatinya berbisik Aku juga mau menjadi keledai itu Darah itu memegang sebatang payung yang terbuka dan payung itu bergerak-gerak terkena angin Akan tetapi tetap dipertahankan menjaga mukanya yang manis itu dari sengatan sinar matahari Seperti orang terpesona, Tian Bu lupa bahwa dia harus bersembunyi Tahu-tahu dia sudah melangkah keluar dari pohon besar itu Memandang kepada darah Ayu beraksi dengan payungnya di atas keledai itu sambil tersenyum Memasang senyum mautnya karena kini sudah pulih kembali Tian Bu Menjadi seperti Tian Bu yang dahulu, jenaka gembira dan paling suka berhadapan dengan wanita jelita Selamat siang, Nona Wahai, suaramu tadi, nyanyianmu tadi, hebat bukan main Tian Bu menegur ramah Darah itu menahan keledainya, berhenti di depan Tian Bu tanpa menurunkan payungnya Memandang penuh selidik, kemudian terdengar dia bertanya, suaranya serak-serak basah tidak seperti nyanyian yang bening tadi Akan tetapi malah terdengar makin menarik bagi telinga keranjang Tian Bu Apanya yang hebat? Apakah engkau mengerti nyanyian tadi? Agaknya darah itu menduga bahwa Tian Bu hanyalah seorang pemuda gunung yang mencari kayu bakar di hutan itu Kesemuanya hebat dan indah Sajak ketiga dari lagu Tujuh Cinta Karangan Lisang Y.I.N. di jaman Tong Tiau itu hebat Akan tetapi sajak jensian di jaman Sang Tiau tadi pun indah Dan terutama sekali, suaramu amat merdu, Nona Darah itu membelalakan matanya, dan sekali lagi tangannya bergerak Terp payung itu telah tertutup Sekali pinggangnya yang ramping dan pinggungnya yang melengkung itu bergerak Dia sudah meloncat turun dari punggung keledai Tian Bu makin kagum melihat gadis itu sudah berdiri Kiranya bentuk tubuhnya juga hebat Seperti yang diduganya, setelah kini darah itu berdiri Akan tetapi untuk memuji tubuh orang dia tidak berani Maka biarpun sepasang matanya memandang tubuh darah itu Mulutnya memuji keledai, keledai Bu putih mulus dan bentuknya mempesona Apa, keledai? Buka matamu baik-baik, sobat Engkau pandai mengenal sajak Akan tetapi tidak dapat mengenal binatang keramat Hah tanda seru Tian Bu baru sekarang memandang keledai itu penuh perhatian Karena disebutnya binatang keramat oleh darah itu Dia mendekati dan melihat dengan teliti dari moncong sampai ke ekor Dari ujung pelinga sampai ujung kaki Akan tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada binatang keramat ini Kau melihat sesuatu yang aneh darah itu bertanya Tian Bu menggeleng kepalanya Ini hanya seekor keledai biasa, hanya bulunya putih dan Engkau lah yang bodoh melebih keledai gadis itu menjela Ini bukanlah keledai melainkan seekor kuda Hah? Kuda? Memang mukanya tidak sebodoh keledai Akan tetapi pelinganya panjang dan kakinya pendek Agaknya engkau seorang kutu buku yang hanya tahu tentang sajak Gadis yang amat lincah dan galak itu mengomel Ini adalah keturunan dari kuda Han Hiat Poma Kuda keramat berkeringat darah Dan seekor keledai Masih keturunan yang ke-39 dari kuda tunggangan Kaisar Jeng Hiskon di zaman dahulu Ah Tian Bu mengangguk-angguk Tentu hebat sekali Tentu saja hebat darah itu Lalu mengelungkan gagang payung yang bengkok itu Kesebuah di antara telinga keledai itu dan Telinga itu menegang dapat menahan payung Haha, kiranya bisa juga dipakai sebagai tempat menyimpan payung Tian Bu tertawa Kau menertawakan kuda keramat ini? Hem, dasar engkau tolong Tetapi sudahlah, aku mau bertanya padamu Tanya? Tanyalah Tian Bu tertarik sekali Gadis remaja ini lincah, gembira dan jenaka Begitu bebas dan terbuka Akan tetapi juga memperlihatkan keberanian luar biasa Tidak malu-malu seperti kebanyakan gadis biasa Aku mau bertanya, apakah engkau tadi melihat orang lewat di sini? Orang lewat? Dua orang laki-laki penunggang kuda? Ih, bukan Siapa yang mencari laki-laki? Cih Tian Bu tersenyum Lalu dia teringat akan kakek yang mendengkur itu Wah, sudah pasti kakek itu yang dicari Gadis manis jenaka dengan keledai aneh ini pantasnya memang berkawan dengan kakek aneh itu Apakah kau mencari diak Tian Bu menoleh dan menuding ke bawah pohon di mana dia tidur tadi? Eh, hehehe, kemana diak Tian Bu tertegun karena di bawah pohon itu tidak ada apa-apanya Jangankan seorang kakek tidur, seekor cacing pun tidak nampak Tian Bu mencari-cari dengan pandang matanya, ke kanan-kiri, ke atas bawah, depan belakang Akan tetapi tidak kelihatan lagi bayangan seorang kakek Wah, kemana dia? Apakah aku mimpi? Gadis itu juga menoleh ke kanan-kiri dan dia tertawa geli melihat sikap Tian Bu yang kebimungan Dia tertawa dengan manis sekali, mengeluarkan suara ketawa kecil yang merdu sambil menutupi mulut dengan tangan Akan tetapi karena jari-jari tangan yang dipakai menutupi mulut itu merenggang Jadi masih nampak deretan gigi putih seperti mutiara di balik belahan bibir merah Hehehe, kau mencari apa? Kakek tua renta? Aku juga tidak butuh kakek-kakek Yang ku cari adalah seorang wanita Tian Bu memandang darah itu Seorang wanita? Ya, seorang wanita cantik sekali Pakaiannya indah menyala Mukanya bundar telur Dagunya runcing Matanya seperti bintang kejora Berkedip-kedip dan lirikannya tajam seperti gunting Hidungnya agak terlalu mancung Pipinya merah Bibirnya lebih merah lagi dan senyumnya manis melebih madu lebah Pakaiannya indah dan dari sutra mahal Jubahnya berwarna merah muda Ikat pinggangnya kuning dan celananya biru Rambutnya digelung ke atas seperti putri istana Hem, pendeknya seorang wanita cantik dan kaya Dan dia amat genit Genit memikat hati Kau melihat dia? Tian Bu melongo Bukan karena penuturan itu Akan tetapi melongo mengikuti gerakan bibir yang tiada hentinya bergerak ketika bicara panjang lebar itu Bibir yang gerakannya mengemaskan Mencas-mencos akan tetapi manis Sehingga Tian Bu merasa seolah-olah pandang matanya melekat pada bibir itu Bibir bawah yang mempesona itu Gadis ini benar-benar genit menarik Dan dia masih dapat mengatakan orang lain genit memikat Melihat usianya tentu tidak akan lebih dari 15 tahun Seperti tersebut di dalam nyanyianya tadi Akan tetapi bocah ini sudah pandai bicara Pandai mainkan bibir dan gerak bola mata Bahkan sudah pandai pula menilai wanita lain Yang bagaimana sih yang disebut genit memikat itu Tian Bu menggoda Akan tetapi sikapnya seolah-olah dia mengingat-ingat barangkali dia pernah bertemu dengan wanita yang digambarkan oleh darah itu Genit memikat saja kau tidak tahu Wah, sungguh bocah gunung yang terbelakang kau Genit memikat adalah air Bagaimana, ya darah itu kelihatan tersipu Agaknya sukar juga baginya untuk memberi penjelasan Pendeknya sikap yang genit dan centil Yang mempunyai daya pikat terhadap pria terutama Masa kau tidak mengerti? Tian Bu yang merasa suka sekali kepada sikap darah ini Mulai menggodanya Apakah kau maksudkan, genit memikat hati itu seperti sikap ini Tian Bu lalu bergaya, meliakliwakan tubuhnya Melerok dan menjulurkan hidahnya seperti orang menakut-nakuti anak kecil Beginikah genit memikat? Hai hai hik darah itu tertawa geli Menggeleng kepalanya keras-keras Ahaha, sama sekali bukan Apakah begini Tian Bu merubah gayanya Melotot cemberut seperti nenek-nenek marah? Bukan, bukan Ihaha, menakutkan begitu mana bisa disebut memikat? Habis bagaimana? Coba kau beri contoh biar aku mengerti Gadis itu menjadi gemas akan kebodohan pemuda itu Dasar engkau yang tolol Nah, dengarkan baik-baik, dan lihat baik-baik, buka pelinga dan matamu lebar-lebar Wanita yang genit memikat itu adalah seorang wanita yang pandai bergaya palsu Tidak wajar, seperti seorang pemain sandiwara Kau pernah melihat wayang? Nah, dia selalu beraksi di depan pria untuk memikat hati pria itu Langkahnya dibuat-buat Gadis itu lalu melangkah hilir mudik di depan Tian Bu Lenggangnya dibuat-buat dan karena memang bentuk tubuhnya ramping dan lekuk lengkungnya penuh dan padat dalam keranumannya Belum masak benar akan tetapi tubuhnya lunak dan lemah sekali Maka ketika dia melenggang dengan gaya dibuat-buat itu Tinggangnya berliuk seperti batang yang liut tertiup angin Tinggulnya seperti dua benda hidup bergerak ke kanan-kiri dan lehernya yang panjang menoleh kanan-kiri Selain lenggangnya menarik, dia pun menggerak-gerakan bibirnya dan juga matanya menyambarkan kerling maut, seperti ini Tian Bu berdiri bengong, matanya terbelalak, mulutnya terngangas sehingga jika banyak lalat di situ Mungkin mulutnya akan kemasukan lalat tanpa sempat dia sadari Seluruh perhatiannya terbetot dan semangatnya terseret karena dia sudah terpikat benar-benar oleh peniruan sikap genit memikat dari gadis itu Kini dia mengikuti gerak bibir yang mencap-mencap Dasar bibirnya itu berbentuk bagus sekali, merah membasah, yang bawah penuh dan berkulit tipis seperti mudah sekali pecah Kadang-kadang digigit oleh giginya yang putih, kemudian dilepaskan lagi, dijebikan Pendeknya setiap gerak bibir itu menimbulkan kemanisan tersendiri Semua ini ditambah oleh matanya yang bening itu mengerling penuh daya pikat sehingga Tian Bu merasa seolah-olah disedot dan ingin dia melangkah mendekati gadis itu Seperti besi ditarik semberani Lenggang dan gerak bibir dan mati ini tentu saja ditambah dengan sentuhan-sentuhan memikat untuk menjatuhkan hati pria Begini contohnya, kini gadis yang melenggang hilir mudik di depan Tian Bu itu mendekat dan sambil lewat kini telunjuknya bergerak, mencubit lengan, menolak dagu Tian Bu Hampir saja Tian Bu tidak kuat bertahan lagi Bau sedap harum yang keluar dari darah itu ketika mendekat, sentuhan halus terunjuk ke dagunya yang mengirim getaran sampai ke ujung kaki dan ubun-ubun kepalanya Benar-benar membuat gadis itu amat menarik dan memikat Hampir saja dia lupa diri dan memeluk dengan gemas Akan tetapi tentu saja ditahannya keinginan ini dan dia makin bingung, makin melongo dan bengong terpesona Darah itu tertawa cekikikan dengan geli hati ketika melihat betapa pemuda tampan itu plonga-plongo seperti seorang tolol ketika melihat dia bergaya tadi Eh, kau kenapa sih? Tian Bu sadar kembali dan dia tersenyum, mengusap kepalanya seolah-olah hendak mengusir ke peningan otaknya Wah, engkau hebat sekali, Nona Eh, haha, sebetulnya siapa sih yang kau cari itu? Dan mengapa kau mencarinya? Gadis itu duduk di atas akar pohon, membiarkan kuda keramatnya itu terlepas begitu saja Tian Bu juga duduk di depannya dan gadis itu memandang wajah Tian Bu penuh selidik Baru dia berkata, wajahmu mendatangkan kepercayaan di hatiku, tidak seperti wajah orang-orang yang kutemui sebelum ini Tian Bu mengusap mukanya Wajahku kenapa sih? Wajahmu seperti orang tolol, heihik, dan orang-orang tolol merupakan orang yang boleh dipercaya, tidak seperti orang-orang pintar yang biasanya terlalu pintar, akan tetapi kepintarannya itu hanya untuk menipu orang lain Eh, siapa sih namamu? Kalau belum kenal, mana mungkin aku menceritakan keadaanku? Aku sumatian Bu, dan kau Namaku Xiang In, si Teng Teng Xiang In, nama yang indah, seindah orangnya Heihik, kenapa kau tertawa, Xiang In? Ku rasa kau agaknya berdaya upaya untuk memuji-mujiku Apakah engkau merupakan seorang yang genit memikat pula? Tentu saja dari golongan laki-laki Biasanya laki-laki memikat wanita dengan pujian-pujian Wah, kau agaknya serbat tau saja Xiang In, aku suka bersahabat denganmu Engkau seorang gadis yang jujur, pandai sastra, suaramu merdu, wajahmu cantik jelita, dan kau aneh sekali, sungguh menarik hatiku Sekarang ceritakan, siapa yang kau cari itu? Xiang Bu, entah mengapa, begitu bertemu dengan engkau hatiku terus saja percaya penuh, seolah-olah sudah lama aku mengenalmu Eh, haha, kau tadi bilang tentang orang di bawah pohon, yang kau cari-cari tadi Siapakah dia gadis itu tiba-tiba memandang dengan penuh kecurigaan ke kanan-kiri Aku pun heran sekali Tadi aku melihat seorang kakek tua renta berada di bawah pohon, tertidur mendengkur, akan tetapi dalam sekejap mati saja lenyap seperti setan Ih, aku paling ngeri dengan segala setan gadis itu ketakutan dan menggeser duduknya lebih dekat dengan kian bu Tentu saja pemuda itu menjadi girang dan dia melanjutkan ceritanya Tadi aku mengasuh di atas pohon itu dan aku tidak melihat ada orang datang dekat Eh, tahu-tahu ada seorang kakek tua sekali tidur di bawah pohon, mendengkur dan kakek itu rambutnya sudah putih semua, tidak seperti manusia biasa Aku sudah curiga karena kedatangannya yang tiba-tiba itu tidak lumrah, dan tadi, eh, haha, tahu-tahu dia lenyap begitu saja Apalagi kalau bukan iblis penunggu hutan ini Gadis ini makin ketakutan, mepep dan memegang lengan kian bu Akan tetapi betapa kagetnya hati kian bu melihat wajah gadis itu menjadi pucat sekali dan ada air mati di pipinya Gadis itu menangis saking takutnya Kian bu menjadi menyesal sekali dan cepat dia meloncat berdiri sambil bertepuk tangan Hahaha, engkau kena ku bohongi Tidak ada setan, tidak ada apa-apa Darah itu cemberut Ih, haha, engkau sungguh nakal Aku sampai hampir pingsan ketakutan Kau bukan orang baik, kau suka bohong Aku tidak jadi berteman denganmu Kalau begitu gadis itu sudah bangkit berdiri dan hendak pergi menghampiri keledainya Kian bu tertegun Bocah ini benar aneh Biarpun belum matang benar Akan tetapi juga bukan kanak-kanak lagi Akan tetapi di samping kecantikannya Dan pandainya bergaya seperti orang dewasa Gadis ini takut pula kepada setan dan suka ngambek Seperti anak kecil Ah, syangin, kau maafkanlah aku Tadi aku hanya main-main Masa engkau menjadi marah Maafkan aku Aku mau maafkan kalau kau berlutut dan menyebut aku Nenek gadis itu berkata cemberut dan membanting-banting kaki kanannya Kian bu hampir tertawa bergelak Akan tetapi untuk menyenangkan hati gadis remaja yang aneh itu Apa boleh buat dia lalu berlutut Mengangkat kedua tangan sebagai penghormatan sambil menyebut Neneku yang baik Kau ampunkan cucumu ini Hai hai hit gadis itu terkekeh dan Kian bu juga bangkit sambil tertawa-tawa Keduanya tertawa gembira dan duduk lagi di atas akar pohon Aneh, Kian bu merasa gembira sekali dan lenyaplah semua bayangan gelap dari masa lalu Dia kini sudah lebih matang dan hati-hati Tidak mau gampang saja jatuh cinta Darah ini merupakan seorang sahabat yang amat menyenangkan Siang Nen, sekarang kau ceritakan tentang dirimu dan kenapa engkau berada di tempat sunyi ini seorang diri dan siapa itu wanita genit memikat yang kau cari itu Setelah bebas dari perasaan takut akan setan Sekarang sepasang pipi darah itu menjadi kemerahan lagi Bibirnya yang manis merekah penuh senyum dan matanya yang jeli besinar-sinar Tidak ada apa-apanya yang menarik dalam riwayatku Gadis itu memulai Orangnya saja sudah sangat menarik Apalagi riwayatnya, Kian bu berkata dan pandang matanya tidak menyembunyikan rasa kagumnya Eh, tuaku, kau maukan ku sebut tuaku? Aku tidak mempunyai kakak laki-laki Maka biarlah engkau menjadi penggantinya Kalau aku tidak merasa yakin bahwa engkau seorang yang baik Tentu aku curiga melihat sikapmu terlalu manis Pujian-pujianmu terlalu muluk itu Sikapmu seperti laki-laki perayu wanita benar Aku hanya bilang sejujurnya, masa tidak boleh? Aku suka akan kembang indah harum Juga suka melihat darah secantik engkau Apakah aku harus membohong mengatakan engkau gadis buruk? Siangin tertawa Akan tetapi sinar matamu kalau memandangku Hih, aku menjadi ngeri dibuatnya Nah, aku mau bercerita tentang diriku Aku sudah tidak mempunyai ayah bunda lagi Aduh kasihan Akan tetapi aku mempunyai seorang enci, kakak perempuan Juga cantik jelita-jelita seperti engkau Ih, tuh aku Engkau matuk keranjang benar Lo, mengapa matuk keranjang? Itu pertanyaan wajar, kan? Masa aku harus bertanya apakah encimu itu tampan dan gagah Kan menjadi banci nanti mereka berdua lalu tertawa-tawa lagi Dan hutan yang biasanya sunyi itu kini bergema suara tertawa pemuda dan darah itu Tentu saja enciku yang bernama Siang Hawea amat cantik melebih aku yang buruk ini Kami berdua tinggal di lareng gunung sana itu melanjutkan usaha mendiang ayah Menanam obat-obatan yang kami jual ke kota dan sebagian kami bagi-bagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan pertolongan obat Airh, kiranya engkau ini ahli obat, ya? Lengkap benar kepandaianmu Lengkap apanya? Coba ku hitung Satu, engkau pandai memelihara kuda keramat Dua, engkau pandai meniru gayawayang dan berperan sebagai wanita genit memikat Tiga, engkau pandai ilmu silat Dan empat, engkau pandai ilmu pengobatan Huh, engkau hanya memuji kosong saja Kalau ku dengarkan kepalaku bisa berubah menjadi segentong besarnya Sudah, tak perlu memuji-muji, tapi dengarkan ceritaku Mendiang ayahku barulah berani disebut ahli pengobatan karena beliau itu terkenal di dunia kengkau dengan julukan yoksyan Ah kianmu berteriak dan meloncat berdiri Teringat akan setan yang amat ditakuti, siang ing juga meloncat dan memandang ke kanan kiri Ada apa dia sudah memegang lengan pemuda itu lagi? Oh haha, tidak ada apa-apa, aku hanya terkejut mendengar julukan ayahmu Huh, kekagetanmu membuat aku kaget, mereka duduk kembali di atas akar pohon Apakah ayahmu itu suheng dari kakek yang berjuluk sinci yang yokkaui? Eh haha, bagaimana engkau bisa mengenal julukan susyok, paman guru? Wah, engkau yang kami caci cari, ketemu sekarang orangnya Lo, kenapa mencari-cari aku? Kianmu lalu menceritakan tentang keponakannya yang terluka hebat oleh pukulan beracun Dan menurut keterangan sinci yang yokkaui Seorang di antara mereka yang kiranya dapat mengobati gadis keponakannya itu adalah keturunan yoksyan Sayang, sekarang keponakanku itu sudah pergi entah kemana sehingga biarpun aku berjumpa denganmu juga percuma Dan pula, aku juga tidak bisa mengobati Aku hanya ahli mengenal buah, bunga, daun, dan akar obat Yang mewarisi kepandayan ayah adalah ncis yang HWA Butu aku, kalau kau terus-terusan mengganggu ceritaku, tidak akan habis-habis riwayatku Oh, teruskanlah Seperti ku ceritakan tadi, kami hidup berdua saja Aku tukang menanam tumbuh-tumbuhan obat, mencari dan memilih bibit-bibitnya dari hutan Dan enci yang menjual hasil tanaman itu ke kota Pada beberapa hari yang lalu, aku sendirian saja di rumah Enci sudah dua hari pergi ke kota menjual obat dan belum juga pulang Padahal biasanya tidak pernah bermalam Lalu datang seorang wanita Genit pemikat Kok tahu? Yang kau cari-cari itu tentu, siapa lagi? Benar Wanita cantik pesolek itu datang dan karena sikapnya manis budi Dan di lereng itu kami tidak mempunyai tetangga Dan hari sudah malam, aku tidak keberatan ketika dia menyatakan hendak bermalam Dia pandai bicara dan ramah sekali, sampai aku lalai dibuatnya dan pada keesokan harinya Si cantik genit itu telah pergi sebelum aku bangun Waheng kau tentu pemalas dan bangunmu kesiangan Ngaco Siapa bilang aku pemalas? Jam lima pagi aku sudah bangun, tidak mau keduluan ayam Makanya Ihaha, kau menghina, ya? Kalau aku gembemakan, tentu tubuhku menjadi gendut Nih, lihat, apa aku gendut? Kau ramping Habis, tidak mau keduluan apa oleh ayam? Mandi Wah, tentu saja Habis, ayam tidak pernah mandi Biar kau bangun jam sembilan dan mandi jam sepuluh juga tidak akan keduluan ayam Sudahlah, lalu bagaimana? Ya sudah habis Wanita cantik genit memikat itu pergi dan aku kemudian melakukan pengejaran sampai di sini Tadinya aku mencari di pegunungan itu tidak ketemu, lalu aku pulang menanti Enci kembali dari kota untuk melaporkan hal itu Akan tetapi sampai lima hari Enci tidak pulang-pulang, aku khawatir Enci mendapatkan halangan biarpun dia pandai ilmu silat dan tidak sembarangan orang mampu mencelakainya Aku lalu mengajak pek kliong pergi mencari Enci dan perempuan maling kitab itu Pek kliong, naga putih? Itulah dia pek kliong, darah itu menuding ke arah keledai yang masih enak-enak makan rumput Kian Bu menahan gelinya Keledai kecil itu dinamakan naga putih Wah, kasihan sekali engkau, Syengen Sudah, aku tidak minta kasihanmu, sekarang kau ceritakan riwayatmu Riwayatku? Aku orang biasa saja Tidak, engkau luar biasa Tidak ada pemuda gunung buta huruf yang mengenal saja klisang YIN dan Yen Siang Habis, menurut pengelihatanmu, aku orang apa? Engkau tentu seorang pemuda kota, seorang sastrawan lemah yang terbuai hayal, agak berfilsafat dan engkau perayu wanita tapi tidak kurang ajar dan, sudahlah, kau ceritakan riwayatmu Riwayatku tidak ada apa-apanya Namaku Sumakian Bu dan aku sedang merantau untuk menghibur hati dan melihat keindahan alam Aku suka akan kesunyian maka aku berada di hutan ini Eh, sekarang kau hendak kemana, adik Siang In yang baik? Darah itu lupa bahwa penuturan riwayat kian Bu itu sama sekali tidak lengkap, karena dia sudah terpikat oleh sikap dan pertanyaan yang ramah itu Aku hendak mencari enciku dan perempuan genit itu Kemana? Darah itu mengerutkan alisnya Entahlah Sampai di sini aku kehilangan jejak Di dusun seberang gun itu masih ada yang melihat si perempuan genit menuju ke sini Maka aku mengejar Kiranya bertemu dengan engkau, dan sialnya engkau tidak melihat perempuan itu Mari ku bantu engkau mencari di adan cimlu Kemana? Kemana saja, dan karena menurut penyelidikanmu wanita itu lewat kejurusan ini Kita tentu akan dapat menemukan jejaknya lagi di luar dusun ini, asal kita dapat melewati dusun Aku pernah mencari daun-daun obat di hutan ini dan di sebelah barat hutan ini terdapat perkampungan Bagus sekali Kalau begitu kita mencari ke sana Hayo kita berangkat Siang In kelihatan girang sekali Dia mengambil payungnya dari telinga keledai karena biarpun keledai itu makan rumput Payung tadi masih saja tergantung di telinganya Kemudian menuntun keledainya Kenapa tidak kau tunggangi? Ah, tidak Lebih enakan berjalan bersama engkau, tuaku Kalau hanya aku sendiri menunggang keledai dan kau jalan, tidak enak Ah, ditunggangi berduapun kasihan, keledai kecil begitu Ih, jangan memandang rendah kuda keramatku, ya Mau mencoba kekuatannya Mari kau meloncat ke punggungnya, Siang In menantang Karena ingin tahu, Kian Bu menurut dan naik ke punggung kuda atau keledai itu Kau maju sedikit Beri tempat untukku Siang In berseru Kian Bu makin heran Akan tetapi dia menggeser ke depan dan tiba-tiba dia merasa betapa bagian belakang tubuhnya bersentuhan ketat dengan sesuatu yang lunak dan hangat Tubuh darah itu yang sudah duduk di belakangnya Dia merasa geli dan bulu tengkutnya berdiri semua sehingga dia tertawa-tawa Apa cekiki kan? Lihat betapa kuatnya kuda keramatku Pek Liong agar engkau tidak menghinanya lagi Pek Liong, terbanglah Siang In mengeperak perut keledai itu dengan tumit kakinya Dan hampir saja Kian Bu berteriak saking kagetnya ketika tiba-tiba keledai itu meloncat ke depan lalu berlari cepat sekali Benar-benar cepat larinya, tidak kalah oleh kuda besar yang manapun Sehingga dia melihat pohon-pohonan berlari-lari di kanan kirinya dan telinganya mendengar desir angin Tentu saja Kian Bu sama sekali tidak merasa takut karena ilmunya berlari cepat Tidak kalah cepatnya dengan larinya keledai ini Dan sebetulnya dia merasa nikmat dan senang sekali karena punggungnya beradu ketat dengan dada gadis itu ketika keledai berlari Akan tetapi karena dia ingin dianggap sebagai sastrawan lemah maka dia sengaja berteriak-teriak ketakutan HMM